Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan menutup sayuran yaitu lodeh perong Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada untuk bumbu halus bahan-bahannya ada cabai merah Terus bawang merah bawang putih kemiri ini dihaluskan Setelah itu ada tomat nanti dipakai cuma setengah Perong, kaca panjang, lapu siam, terus aja gula areng, daun salam, lengkuas, garam, santan, sama air Yang pertama, bumbu yang harus dihaluskan lagi dihaluskan lebih jauh Selanjutnya, tomat sayuran yang sudah dicuci, diputas, dan dipotong selai segera Selanjutnya, tambahkan gula Dan juga masukkan sayurannya Selamat menikmati Setelah sayur dimasukkan, kita tunggu hingga sayurannya agak lunak Kemudian tambahkan santan Setelah sayuran agak layu, tambahkan santan Kemudian aduk terus Supaya sampai sempat serta Dan tambahkan sedikit orang kemudian atur terus hingga mendidih dan latihkan kompornya dalam satu porsi sayur lodeh penuh pedas seberat 200 gram terdapat kalori sebanyak 282,173 kilokalori dan untuk lemaknya ada 25,407 gram sedangkan untuk protein ada 3,427 gram dan yang terakhir untuk karbohidrat ada sebanyak 13,354 gram seperti masakan sekopi ini pas menurut kamu kurang garam sedikit untuk penyacian terutamangkuknya tidak ada yang warna hitam misalnya mangkuknya warna hitam kalau mangkuknya warna hitam ini penyacian lebih lebih bagus tadi terus menurut saya kalau ini untuk porsi satu orang ini bisa lebih bukan tapi karena untuk orang yang sedang diet nasi ini mungkin cukup terimakasih terimakasih kepada kami terima kasih